Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Kembali lagi dengan saya Ovitadur Matasari Ini masih ada kaitannya dengan video Alat kukur sebelumnya Jadi saya disini Akan menjelaskan tentang Pengkuran mikrometer skrup dan Jangka sorong Sebelum kalian belajar alangkah baiknya Berdoa terlebih dahulu Berdoa masing-masing ya Selamat menikmati Silahkan kalian bisa lihat video berikut ini Check it out Ya disini saya akan memperlihatkan Beberapa alat ukur ya Dua saja sih Disini ada Jangka sorong yang pertama Kemudian ini ada Mikrometer skrup Ya yang kedua Kita akan pelajari satu persatu ya Karena nanti perhitungannya Kita akan menggunakan Jangka sorong dan mikrometer Skrup Yang pertama Kita akan belajar tentang Jangka sorong terlebih dahulu Kalian bisa lihat disini ya Ini adalah skala utama Ya yang ini Kemudian yang bisa digeser-geser ini Adalah skala nonius Kemudian ini untuk menguncinya Dan disini ada untuk mengukur kedalaman Ya ini tajam Jadi kalian kalau bermain ini harus berhati-hati Kemudian disini untuk mengukur diameter luar Yang ini untuk mengukur diameter dalam ya Kalian bisa Kita bisa coba Disini misal kita akan mengukur Tutup ini ya Kita mengukur tutup Kita geser Kita bisa gunakan geser satu tangan Yang satu untuk bundanya Nah diletakkan Seperti ini ya Kalau masih kurang kencang ini bisa dikunci Dikunci diputar Putar-putar Ini putarnya kesana ya Putar Kita bisa lihat Kita gunakan Nah ini berapa Berarti skala utamanya Kalian bisa lihat ini ya Lima Sebelum nol ini kan Lima Kemudian yang segaris lurus yang mana Kalian bisa perhatikan disitu Nah ini nih Nah ini Jadi berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Eh ini maaf Enam ya Enam koma Lima Ya disini ada Enam koma lima Kemudian dikali ketelitiannya Enam koma Nol Lima Jadi berapa Ya Kalian bisa tuliskan ya Skala utama Atau bisa ditulis Su Itu tadi berapa Lima Koma Nol Sentimeter Ya Kemudian Skala Noniusnya Atau kalian bisa tulis Sn Itu berapa tadi 6,5 Dikali 0,05 Milimeter Ya Kenapa dikali 0,05 Milimeter Kalian bisa lihat Ini Ya ini Batas ketelitiannya 0,05 Milimeter Kenapa skala utamanya Senti Karena disini Nah Ini alat ukurnya Dalam senti Ya Terus kita Hitung disini Setelah dikalikan Ini hasilnya 0,325 Milimeter Agar sama-sama mili Lima sentinya Kita jadikan mili Berapa 50 Mili Meter Ya Setelah itu Kita jumlahkan Kita jumlah Hasilnya 50,325 Milimeter Seperti itu ya Nah Ini Kalau misal Kita mengukur langsung Itu tadi Diameter Dalam Eh Luar Kalau kita pengen tahu Diameter dalam Ini tinggal digeser Nah Gini Seperti ini Caranya ya Nanti kita hitung lagi Skala utamanya Berapa Disini Skala noniusnya Berapa yang Bawah Seperti itu Nanti kalau misal Kita ingin Mencari Kedalaman Kedalaman Berarti Seperti ini ya Cuman Kalau kedalaman Lebih cocoknya Misal Disini ada Tutup Bolpen Kita tarik Nah Seperti itu Ini Sampai Pas Kira-kira Seberapa Nah Segini ya Berarti Kedalamannya Segini Seperti itu ya Nanti kita hukur Disini Sama Kita gunakan Ingat Ini ada Batas ketelitiannya Ya Diperhatikan Nanti untuk Batas ketelitiannya Jika Di alat ukur Itu tertera Ini untuk Jangka sorong Yang selanjutnya Ini ada Mikrometer Skrup Ya Dengan batas Ketelitian 0,01mm Dan alat ini Itu hanya Bisa digunakan Untuk mengukur Benda Dengan panjang 0-25mm Saja Ya Ini kalian bisa Lihat Ini bisa diputar-putar Ini yang diputar-putar Adalah skala Nonius Sedangkan ini Yang sebelah sini Ini putarnya Yang cepat Nah Ini adalah Skala utama Ini skala utama Yang tidak bisa Diputar Kemudian Ini penguncinya Ya Nah Ini ketika Ini dikunci Dikunci Ini sudah Tidak bisa diputar Ini ya Kemudian Jika kita ingin Bukanya Nah Geser lagi Kita putar Lagi Nah Alat ini Biasanya Untuk mengukur Suatu benda Yang sangat tipis Ya Contohnya adalah Kertas Kertas ini ya Saya putar dulu Putar dulu Putar Terus 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 Mungkin kita coba Ketebalan koin aja ya Kalau misal Kertas terlalu tipis Nanti bisa Tidak terlihat Kita ketebalan koin aja Kita lihat Nah Ini Yang kencang Terus digeser Kita lihat Hasil Nah Kita lihat Hasilnya Disini Dia adalah 0 Kemudian 1 Ya Berarti Dia adalah 1 Disini ya Skala utamanya 1,5 Ya Karena Di bawahnya Ada setengah 1,5 Kemudian Yang segaris lurus Berapa Ini kan 40 ya Ini 45 Berarti Ini ada 44 Kita coba Hitung ya Skala utama Atau SU nya Tadi 1,5 Millimeter Kemudian Skala noniusnya Atau SN Itu Berapa tadi 44 Jangan lupa Dikali 0,01 Millimeter Jadinya 0,44 Millimeter Kemudian Ini kita tulis lagi Aja Biar Satu garis lurus Millimeter Kita jumlahkan 1,94 Millimeter Ya Jadi hasilnya Adalah 1,94 Millimeter Ya Nah Disini Jadi ketebalan Koin ini Adalah 1,94 Millimeter Ya Ini kalian bisa Lihat Disini Ya Kalau misalnya Kalian penasaran Ini kita bisa buka Kalau sudah dibuka Kita putar lagi Misalnya masih agak ini ya Putar Putar Kalau penasaran Nah Ini kan ada 5 ya Tadi kan 1,0 1,2 3,4 5 6,7 Sampai 10 Dan seterusnya Kalian bisa lihat Dari Panjang pendeknya Ini ya Ini kan yang pendek-pendek Ini panjang berarti 5 Pendek-pendek Terus panjang 10 Seperti itu ya Nah Setiap yang bawah Itu mewakili Setengah Ya Bisa dipahami ya Ini juga untuk Mengencangkan Ini yang bagian ujung Ulirannya Ya Sekarang kita masukkan lagi Alatnya Ini untuk Jangka sorongnya Kita masukkan Kemudian Ini untuk Mikrometer Skrupnya Kita masukkan Ya Ini kurang Berarti kita putar dulu Putar Nah Kita masukkan Nanti untuk Contoh soal yang lain Kalian bisa lihat Di video Selanjutnya Ini kita tutup Berikut video Pembelajaran Yang dapat saya sampaikan Tentang Cara mengukur Menggunakan Jangka sorong Dan Mikrometer Skrup Semoga bermanfaat Apabila ada kesalahan Saya mohon maaf Wabillahi taufiq walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time Bye Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Bye 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 kr alien Bye Bye Terima kasih.